Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilantik menjadi anggota kehormatan barisan ansor serbaguna atau banser. Barisan ansor serbaguna atau banser melantik Erick sebagai anggota banser. Tak berbeda dengan para calon anggota banser lain, Erick Thohir juga menjalani sejumlah ujian untuk menjadi anggota banser. Mulai dari jalan jongkok dan merayap, mencari baret, hingga meneriakan yel-yel. Erick menyebut banser selama ini telah berkomitmen untuk menjaga NKRI. Erick menyampaikan banser juga begitu menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia. Erick membantah jika menjadi anggota kehormatan banser dimaknai politisasi Jelang Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama menjadi satu keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya dijadikan keluarga. Saya dengan segala keren dan hati saya, saya ingin mewakafkan pikiran saya, tenaga saya untuk kebenaran untuk rakyat Indonesia. Saya juga berjihad untuk NKRI. NKRI yang merupakan harga mati untuk kita semua. terima kasih. Terima kasih.